Walaupun pemerintah telah melonggarkan aktivitas masyarakat, bukan berarti kita lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker dengan benar. Saat menggelar razia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, petugas Satpol PP masih menemukan banyak masyarakat yang abai memakai masker dengan alasan lupa. Razia Kepatuhan Protokol Kesehatan digelar petugas Satpol PP di sejumlah kawasan ibu kota. Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari hasil razia, petugas mendapati 15 masyarakat yang tidak mengenakan masker. Pelanggar pun diberikan saksi sosial, seperti menyapu jalan dan membersihkan fasilitas umum. Terburu-buru dan lupa selalu menjadi alasan para pelanggar. Saya buru-buru, saya udah-udah ini pakai masker, tapi ada lagi ya kan. Dan itu yaudah, mau gimana lagi? Biasa saya pakai masker. Lupa membawa dari buru-buru. Buru-buru, ya. Terus siapa dikenal atas siapa nih Pak? Buru, bersih-bersih. Apakah sih Pak? Hah? Apakah Bang dikirim Bang? Apakah. Bahkan diulangin lagi gak Bang? Enggak. Razia kepatuhan akan protokol kesehatan semakin dikencarkan, mengingat penyebaran virus Omikron telah terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 ini, masyarakat kembali diajak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar virus COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANYUS melaporkan.